Intro Saya Muhammad Sulehin kembali Anda menyaksikan Net Jawa Tengah Presiden Jokowi Dodo mengunjungi posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Banjarnegara Presiden berjanji semua kerusakan akibat gempa akan segera ditangani oleh pemerintah Senin sore Presiden Jokowi mengunjungi posko pengungsian korban gempa bumi di SD Sidakangen, Kecamatan Kalibening Banjarnegara, Jawa Tengah Kehadiran orang nomor satu Indonesia itu disambut antusias ribuan warga Presiden juga menyempatkan diri berbincang dengan pengunguhan pengungsi anak-anak Tak luput, ia memberikan hadiah kepada anak-anak berupa buku gambar, buku tulis, serta peralatan tulis Presiden Jokowi berpesan agar mereka tetap belajar dan menjaga kesehatan meski sementara harus tinggal di pengungsian Tercatat ada 2.125 orang yang saat ini masih mengungsi Selanjutnya akan dikerjakan Kita butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk persiapan, material, percanaan dan lain-lain Dan kita harapkan dalam 2 minggu sampai 1 bulan sudah Semuanya sudah dikerjakan oleh BNPB, bekerjasama dengan Kementerian PU Pemerintah memberikan bantuan sewa rumah Ini juga perlu diketahui Bantuan sewa rumah sebesar 500 ribu per bulan per rumah Dan juga bantuan jatah hidup selama 3 bulan Gempa berkekuatan 4,4 skala Richard mengguncang banjir negara pada Rabu siang pekan lalu 465 unit rumah, 4 masjid dan 2 musola, serta 4 sekolah mengalami rusak berat Presiden berjanji semua kerusakan itu akan segera ditangani oleh pemerintah Dan diharapkan akan secepatnya selesai Sebelum ke banjir negara, Presiden Jokowi meninjau rencana pengembangan bandara Jenderal Sudirman Di Purbalingga, Jawa Tengah Di tahap pertama, bandara seluas 115 hektare ini akan dilengkapi runway sepanjang 1.600 meter Kemudian di tahap kedua, runway diperpanjang menjadi 2.500 meter dan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya Rencana bandara akan selesai di akhir tahun 2019 Dengan terminal seluas 3.000 meter dan mampu menampung 300 penumpang per tahun Diharapkan dengan adanya bandara tersebut akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Purbalingga Serta kabupaten kota sekitarnya Tim Liputan melaporkan untuk NET